Goyang pargoi udah, dandan ala jamet kuproy udah, oh iya kuliner krafat juga udah, apalagi ya? Nah, anda termasuk yang ngikutin tren tadi, mungkin anda termasuk kaum FOMO alias fear of missing out. Hati-hati loh, fenomena ini bisa menimbulkan dampak negatif jika perilaku FOMO sudah berlebihan. Ayo, siapa yang tanggal 15 Oktober kemarin ada dalam antrian ini? Ngaku deh, gara-gara salah satu gerai makanan cepat saji dari Amerika Serikat buka gerai pertamanya di Jakarta, alhasil langsung diserbu warga. Antrian yang membludak membuat pengelola memperlakukan sistem penomoran untuk pencegah penumpukan. Tapi, kenapa sih mereka rela antri sampai berjam-jam? Walaupun lagi viral, ternyata ada juga loh warga yang malas ikut-ikut tren. Tidak, kenapa mbak? Apa ya, waktu. Mesti ngejar kerja. Gak waktunya? Kalau misalnya gak ngantri, gak apa-apa. Lagian kan untuk health protokol gak bagus ya? Enggak, enggak sih, gak tertarik-tertarik mbak. Ya, males aja. Terus kan kayak ngantri kayak gitu kan panas ya menurut aku. Terus mendingan gak usah sih. Kalau orang yang suka ya worth it. Tapi kalau orang yang gak terlalu suka ya gak apa-apa, gak usah. Antrian warga seperti ini bukan hanya sekali saja terjadi di Indonesia. Sejumlah gerai makanan yang produknya viral di media sosial mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan tidak ingin ketinggalan. Dalam istilah psikologi, fenomena ini pun disebut FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO yang terjadi di tengah masifnya pengaruh sosial media dapat diartikan sebagai sebuah perilaku untuk mengejar sesuatu yang viral karena adanya keinginan untuk diakui eksistensinya. FOMO bisa berdampak negatif pada diri seseorang loh, sehingga sangat penting untuk bisa mengenali gejala FOMO secara berlebihan yang muncul pada diri seseorang. Ketika misalnya dia kehilangan momen itu, dia merasa dia jadi gagal gitu. Dia merasa dia gak kekinian, dia merasa dia kecewa sekali dengan dirinya karena kehilangan momen itu misalnya. Atau dia merasa menjadi orang yang mungkin tidak diakui di lingkungannya gitu. Itu yang menjadi indikator, ini menjadi indikasi bahwa ada gangguan serius mungkin ya yang secara psikologis di orang tersebut. Lebih lanjut, Sani mengingatkan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup bisa dikendalikan dan dikontrol. FOMO bisa memiliki dampak serius jika tidak diatasi. Salah satu cara mengatasinya adalah mereka harus punya rencana dalam hidup, seperti fokus dengan cita-cita atau hobinya. Kesedaran inilah yang akan mengembalikan mereka kepada realita yang berguna untuk jangka panjang. Sukini Tanjung, Daud Thompson, Jakarta. Terima kasih telah menonton!